Berkah di bulan Ramadan ini telah dimanfaatkan semua orang. Salah satunya Baksos Surabaya Surabaya bersama 17 komunitas relawan sosial Surabaya menggelar sahur on the road dengan membagikan seribu nasi kotak untuk sahur bagi warga tak mampu di 4 titik yakni Surabaya Utara, Barat, Selatan, dan Pusat. Kegiatan bagi-bagi nasi kotak untuk sahur diawali dengan titik kumpul di depan kebun binatang Surabaya. Depan lapangan Hoki Dharma Wangsa, depan kantor DPRD Jatim di Jalat Indirapura, dan di depan kantor Kecamatan Tandes Surabaya. Sementara itu Ketua Baksos Surabaya Bambang Udi Ukoro di salah-salah pembagian nasi kotak mengatakan pembagian seribu nasi kotak diperuntukkan bagi warga Surabaya dan kaum duafa serta mereka yang melaksanakan sahur. Selain berbagai kebahagiaan pada bulan Ramadhan, kegiatan ini merupakan kedua kalinya digelar. Kegiatan positif ini agar ditiru oleh komunitas yang lain, juga sekaligus berbagi dengan yang lain agar bisa melaksanakan kegiatan untuk peduli kebarat sesama dalam memperingati bulan Ramadhan. Sama sahur on route untuk keliling di 4 titik, 4 titik wilayah utara, barat, timur, dan selatan. Kita masuk di jalur selatan melalui rute-rute yang banyak kawasan yang membutuhkan untuk sahur. Ya, imah untuk pembagian sahur ini adalah kita ingin memberikan sedikit kebahagiaan kepada warga untuk berbagi melaksanakan kegiatan bulan Ramadhan. Kita melaksanakan ini sudah kedua kalinya, kegiatan ini mulai tahun kemarin menyelenggarakan kegiatan sahur on route dan kita berharap untuk bertahap. Selain dibantu, 89 personil juga ada 17 komunitas yang tergabung dalam sahur on route diantaranya ikas dasa, cenghu, piti, ikatan sosial kerja masyarakat. Bambang berharap kegiatan bakti sosial ini bisa berjalan secara terus-menerus di bulan Ramadhan maupun di bulan-bulan yang lainnya.